Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bu Ilimis di dalam perubahan sosial Di mapel materi kita adalah Sosiologi Sosiologi untuk anak IPS bidang studi pokok Ayo anak-anak kita mulai belajar Sebelum kita masuk ke materi Kita harus membaca doa dulu Supaya apa? Di dalam kehidupan kita Motivasi yang tinggi adalah doa Kita mulai dengan membaca bismillah Kemudian bayangkan di dalam doa kita Kita harus sehat Kita harus berhasil Kita harus segala-galanya Dan motivasi adalah paling tinggi Adalah doa buat kita Walaupun kita anak IPS Tapi kita tetap dalam kehidupan kita Yang paling tinggi itu Membantu keberhasilan kita adalah doa Ayo anak-anak kita mulai dengan Baca bismillah dulu Kita mulai berdoa Yuk oke terima kasih Semoga doa yang kita ucapkan tadi Membuat kita menjadi sehat Mengantarkan kepada kita Kedalam keberhasilan Dan segala sesuatu Dimudahkan untuk kita Ayo anak-anak kita lihat Ini Sosiologi untuk kalian Yaitu kelas 12 Peminatan ilmu sosial Yaitu ilmu IPS Apa tujuan kita untuk hari ini Belajar Sosiologi? Nah ayo anak-anak kita lihat Tujuannya Ini harus kita pahami Kenapa? Karena tanpa tujuan Tentu kita tidak mencapai arahnya Nah untuk mencapai tujuan itu Kita lihat tujuan dari Pembelajaran kita saat ini Pertama tujuan Setelah kita membaca Teks perubahan sosial Dalam masyarakat Kalian harus bisa Mampu mengkaji Perubahan sosial dalam masyarakat Serta faktor Pendorong dan faktor Penghambat perubahan sosial Dalam masyarakat Secara cepat Kenapa dikatakan secara cepat? Kenyataan kita sekarang ini Sudah mengantarkan kepada Perubahan dunia Dengan COVID-19 Coba kita lihat Kita amati Kita mampu mengkaji Dengan perubahan ini Inilah tujuan dari Pembelajaran kita hari ini Kita lihat Apa sih Pengertian dari perubahan sosial? Mungkin Jangan kita melihat dulu Ke konsep Ke konteks saja Apa perubahan sosial? Kalian waktu kelas 10 Apa yang kalian rasakan? Berinteraksi dengan teman kalian Sekarang sampai di kelas 12 Apa yang kalian rasakan? Inilah yang dikatakan Perubahan sosial Ini konteks Nah, coba kita lihat Ke konsepnya Perubahan sosial Merupakan segala perubahan Yang Dimana Disitu Lembaga-lembaga Kemasyarakat Mempengaruhi sistem sosial Termasuk Nilai Nilai apa ya? Nilai Nilai adalah Kumpulan perasaan Anggapan terhadap Sesuatu hal Pantas atau tidak Pantas di dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah, ini akan merubah Ini yang dikatakan Perubahan sosial Terus apalagi Sikap Sikap kita akan merubah Apabila kita beredukasi Dengan pendidikan Ilmu yang kita dapat Kita seimbangkan Antara dunia dan akhirat Maka sikap kita juga akan merubah Kemudian apalagi Pola perilaku kita Nah, pola perilaku kita Di dalam masyarakat Apa pola perilaku kita Di dalam masyarakat Andaikan kita Menggabungkan nilai tadi Sikap tadi Maka kehidupan kita Di dalam masyarakat Juga akan berubah Perilaku kita Nah, ini anak-anak Ini yang dikatakan Perubahan sosial itu Kita lihat lagi Apa faktor Penyebab perubahan sosial? Apa yang membuat kita Berubah? Apa yang membuat kita Berubah? Yang membuat kita Berubah yang pertama Adalah lingkungan fisik Dalam keadaan kita Sekarang ini Kemudian penemuan baru Nah, sekarang Coba kita lihat Penemuan baru Banyak benar ya Anak-anak Buktinya kita sekarang Aja berinteraksi Kita PJJ Penemuan baru Banyak Ada namanya Google Meet Ada namanya Apa lagi Zoom Ada apa lagi E-Learning Ini perubahan baru Membuat kita Mengarah kepada Faktor itu sendiri Yaitu penemuan baru Apa lagi Perubahan jumlah penduduk Semakin padat penduduk Semakin berkurang penduduk Maka Semakin berubah juga Nilai dan sikap Perilaku Seseorang Nah, kemudian apa lagi Perubahan lembaga sosial Apa saja lembaga sosial itu? Lembaga sosial seperti Kita ambil saja salah satu ini Lembaga pendidikan Ini lembaga sosial Akan membuat kita juga Merupakan Berubah Dari suatu perilaku yang satu Ke perilaku yang Yang lainnya Nah, ini Faktor yang penyebab Kemudian apa lagi Faktor penyebabnya? Nah Masuknya kebudayaan Dari masyarakat lain Nah, ini tolong perhatikan Adanya budaya-budaya Unsur lain yang masuk Kedalam diri kita Di dalam diri masyarakat Itu akan berubah Kalau kita ambil sebelum Islam masuk ke Indonesia Nah Di situ ada Hindu Ada Buddha Masuk ke dalam Indonesia Nah, ini budaya Nah, ini akan masuk Akan berubah orang juga Nah Bukannya Banyak Indonesia Masyarakat Indonesia Yang menganut Agama Islam Kemudian Pemberontakan Atau revolusi Di dalam pemberontakan Di dalam revolusi Namanya peperangan Namanya Ketidakpuasan Itu akan merubah Kehidupan seseorang Ya Kemudian Peperangan Kita lihat Israel dengan Plistina Israel seperti apa sekarang Ya Menyerang Menyerbu Plistina Sehingga Plistina mengalami Perubahan-perubahan Yang cukup Yang cukup Mendasar Seperti Perekonomian Seperti apalagi Politik Ini sudah Membuat Salah satu faktor Plistina Jadi berubah Ya Kemudian apalagi Pertentangan dalam diri masyarakat itu sendiri Ketidakpuasan Pada diri masyarakat itu sendiri Sehingga timbul suatu perubahan Apa ketidakpuasannya Bisa Kita lihat Dari segi Ekonomi Bisa juga kita lihat Dari segi Poli Politik Nah ini anak-anak Kita pahami ini Bisa juga Ketidakpuasan kita Terhadap Kebijakan-kebijakan Yang dilontarkan oleh Pemimpin-pemimpin kita Nah ini Pertentangan dalam Masyarakat Nah Faktor pendorong perubahan sosial Nah Ada beberapa faktor Pendorong perubahan sosial Kita lihat Nah Yang pertama Sikap Mudah Menerima Hal-hal baru Ya Seperti apa Faktor pendorong masyarakat Menjadi berubah Kita bisa menerima Menerima apa Hal-hal yang baru Seperti ini PJJ Ini hal-hal yang baru ini Kita terima Untuk kebutuhan kita sendiri Sehingga Tadi yang tidak kita ketahui Sehingga kita mengetahui Khususnya nih Guru sosiologi kalian nih Yang sudah Tua Kata kalian Nah Mengalami suatu perubahan Oleh ada apa Dia mengalami Karena ada Faktor pendorong Apa faktor pendorong yang pertama Yaitu Sikap Mudah menerima Hal-hal yang baru Apa hal yang baru Ya Seperti ini Dalam bentuk pembelajaran Ada namanya E-learning Ada namanya Google Meet Ada namanya Classroom Ini mudah Sehingga kita mengalami Suatu perubahan Ini apa ini Ini faktornya Membuat orang itu Menjadi bisa Kemudian apa lagi Orientasi Pada masa depan Orang kalau berpikirkan Untuk masa depan Tidak selalu melihat ke belakang Yang belakang Sudah Yang sudah berlalu Yang sudah berlalu Dijadikan suatu pengalaman Kedepan bagaimana Dia akan berusaha Untuk memperbaiki Baik itu dirinya sendiri Maupun lingkungan Keluarganya Atau lingkungan orang banyak Ini dikatakan Orientasi pada masa depan Bagaimana Kedepannya lebih baik Dan lebih baik lagi Kemudian Kontak dengan Kebudayaan lain Nah Kalau kita melihat Kontak dengan Kebudayaan lain Ini salah satu faktor Kita membuat Terdorong Untuk menjadi berubah Kenapa dikatakan Seperti itu Karena kita sendiri Apabila kita melihat Salah satu contohnya Misalnya Sekarang apa Faktor kebudayaan lain itu Teknologi IT Yang sekarang ini Ini kan sebenarnya Bisa dikatakan Adalah salah satu faktor Penemuan baru Tapi Kita lihat lagi Ini berawal dari mana Kebiasaan orang sana Orang luar negeri Jepang Memakai IT Cina memakai IT Jerman memakai IT Kita kontak dengan dia Sehingga kita Terpacu Untuk Mendorong Diri kita Ingin mengetahui Setelah kita mengetahui Inilah kita akan berubah Untuk cara Pembelajaran saat ini saja Sudah boleh berubah Kemudian Apalagi Cikap menghargai Karya orang lain Ya Keinginan untuk maju Nih Ya E-learning ini E-learning Ini adalah Kalau kita lihat Ini punyanya siapa Punya orang yang disana Yang membuatnya Orang yang bintar Yang ingin tahu Dan ingin melaksanakan Dan ingin berorientasi Masa depan Kita hargai Karya orang ini Dan kita laksanakan Sehingga kita bisa Dari kita tidak bisa Menjadi bisa Inilah yang dikatakan Faktor perubahan Yang mendorong kita Menjadi berubah Nah Faktor apa lagi Sikap mudah menerima Hal-hal yang baru Nah Sama dengan hal yang tadi Ya Kemudian kita lihat Kemudian Faktor perubahan sosial juga Yang menjadi orang terdorong Untuk melakukan Suatu perubahan Ya kemungkin Kalau kita lihat Nah itu Penduduk yang sangat heterogen Ya Kemudian dari penduduk Yang heterogen ini Dia juga ingin Berorientasi kepada Masa depan Keinginan manusia Untuk Memperbaiki Kehidupannya Nah Kalau kita lihat Keinginan manusia Untuk Memperbaiki Masa depannya Sehingga Sehingga orang itu Ingin Apa Ingin merubah hidupnya Dari yang tidak bisa Menjadi bisa Dari ekonomi rendah Ya Menjadi Bagaimana cara dia Orang bisa Orang kaya Kok saya Enggak bisa Saya juga harus kaya Kaya hati Kaya ilmu Kaya agama Nah ini Nah inilah Faktor-faktor orang Bisa Membuat Suatu perubahan itu sendiri Ini faktornya Ya Seperti Ya guru kalian ini Dulu orang dia Merantau ke Jakarta Kok orang bisa Merantau ke Jakarta Orang kok bisa Sekolah ke Jakarta Ya Dilihat di kampung Kok di kampung Hidupnya seperti ini saja Ya Kapan saya seperti ini Maka Ada Faktor yang Mendorong diri kita itu Ingin maju Ya Sebagai manusia Untuk memperbaiki Hidupnya Hidup ini harus Diperbaiki Ingat Ya Di saat Kita hidup Bisa saja umur kita Panjang Ya Kita perbaiki Dengan ilmu-ilmu Yang kita dapat Andaikan Saya besok Mau pergi Berangkat Menghadap Tuhan Kita juga Harus menuntut ilmu 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 apa Ilmu akhiratnya Supaya kita Keseimbangan Antara dunia Dan akhirat itu Matching Sehingga orang Itu ingin Menggali dan menggali Inilah faktor Perubahan Sosial Yang sangat Melandasi kehidupan kita Sebagai individu Kemudian Apalagi Toleransi terhadap Perilaku Menyimpang Seseorang Berperilaku Menyimpang Apabila Kita Just Dia adalah Sebagai Ini Pencolong Sebagai pencopet Itu tidak akan Seseorang Tidak akan Merubah dirinya Kalau Justan itu Sampai Pada dirinya Dia mengatakan Ya udahlah Saya dibilang Tukang pencolong Saya dibilang Tukang copet Apa yang Terjadi Nah Sehingga dia tidak Mengalami perubahan Jadi copet aja Tapi apabila Lingkungannya Bertoleransi Terhadap dia Dia mengatakan Aik Biar kala itu Berlalu Sekali saja Hindarkan itu Yuk kita lihat Orientasi kita Ke masa depan Kamu masih muda Banyak yang kita lakukan Nah inilah Di dalam diri Manusia itu Timbul sebuah Faktor Pendorong Dari Perubahan Sosial Dari Yang tadi Berpilaku Menyimpang Menjadi Manusia Yang benar-benar Dikatakan Hidup sesuai Dengan Nilai Dan norma Perlaku Yang disenangi Atau yang disepakati Atau yang ada Di dalam masyarakat Tersebut Ya oke Kita masuk ke Faktor Penghambat Perubahan Sosial Faktor Penghambat Perubahan Sosial Yang pertama Adalah Ilmu Pengetahuan Yang terlambat Kedua Kurangnya Interasi Dengan Masyarakat Lain Ketiga Persangka Terhadap Kebudayaan Baru Dan asing Kemudian Adat Dan kebiasaan Dan kebiasaan Yang sulit Diubah Kemudian Adanya Kepentingan Yang terlambat Ada Kepentingan Yang Tertanang Sangat Kuat Kemudian Ada Hambatan-hambatan Bersifat ideologis Kemudian Ada Rasa Takut Terhadap Kegoyangan Pada Integrasi Kebudayaan Kemudian Sikap Tradisional Masyarakat Kemudian Kita Lihat Agen Perubahan Sosial Nah Agen Perubahan Sosial Ini Merupakan Pihak Yang Memperbori Merencanakan Dan Melaksanakan Perubahan Sosial Adapun Perannya Sebagai Berikut Sebagai Fasilitator Sebagai Pemberi Solusi Pembantu Proses Perubahan Sosial Ada Juga Sebagai Orang Yang Memberikan Info Nah Ini Agennya Orang Yang Memberikan Info Kemudian Kita Lihat Teori Perubahan Sosial Ada Teori Evolusi Teori Siklus Ada Dua Teori Teori Evolusi Dan Teori Siklus Teori Evolusi Yaitu Teori Yang Lambat Teori Siklus Adalah Teori Yang Berputar Terus Dan Berbalik Lagi Seperti Semula Kemudian Kita Lihat Seperti Apa Teori Evolusi Nah Nah Ini Keterangannya Teori Evolusi Di mana Dari Yang Dikatakan Tadi Lama Lambat Nah Dari Mulai Manusia Itu Primitif Itu Ke Tradisional Sangat Lama Nah Ini Yang Katakan Evolusi Lama Kemudian Sampai Menuju Tintik Kemoderenan Sekarang Ini Ini Juga Lama Di Dalam Kehidupan Yang Modern Ini Aja Masih Ada Manusia Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Yang Primitif Sementara Apa Namanya Dunia Ini Sudah Berkembang Cukup Lama Nah Disini Kita Lihat Lagi Teori Siklus Nah Teori Siklus Kalau Kita Lihat Nah Bisa Juga Ini Ya Berdasarkan Proses Perubahan Ada Yang Direncanakan Nah Kita Masuk Kedalam Bentuk Perubahan Sosial Ada Bentuk Perubahan Sosial Yang Pertama Yaitu Berdasarkan Proses Ya Berdasarkan Proses Kita Lihat Ada Yang Direncanakan Ya Ada Yang Dikehendaki Kemudian Ada Yang Tidak Direncanakan Dan Ada Yang Tidak Dikehendaki Yang Direncanakan Apa Nah Kalau Kita Lihat Bentuk Perubahan Sosial Dilihat Dari Segi Proses Yang Direncanakan Kurut Lulung 13 Direncanakan Ya Yang Tidak Dikehendaki Apa Yang Tidak Dikehendaki Misalnya Apa Ya Seperti Kirus Ini Tidak Dikehendaki Walaupun Dampak Positifnya Ada Dan Dampak Negatifnya Juga Banyak Tapi Tidak Dikehendaki Oleh Masyarakat Berdasarkan Ukuran Perubahan Sosial Ada Yang Kecil Dan Ada Yang Besar Ya Yang Kecil Contohnya Apa Perubahan Sosial Yang Kecil Contohnya Model Pakaian Itu Tidak Berdampak Kepada Lembaga Lembaga Dan Kehidupan Kehidupan Manusia Andaikan Anak Remaja Pakaian Cingkang Cingkru Pakaian Coprai Itu Tidak Akan Berdampak Kepada Kehidupan Orang Orang Yang Tua Kemudian Perubahan Yang Besar Mempengaruhi Masyarakat Secara Luas Masuk Kedalam Sistem Sosial Masyarakat Termasuk Kedalam Lembaga Lembaga Sosial Bisa Dikatakan Kalau Kita Lihat Apa Namanya Virus Ini COVID-19 Ini Bisa Dikatakan Perubahan Yang Besar Mendunia Nah Sekarang Kita Masuk Berdasarkan Sifat Perubahan Sosial Ada Perubahan Yang Terstruktural Ini Biasanya Ada Di Dalam Lembaga Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kemudian Ada Proses Ini Menyempurnakan Misalnya Kurikulum KTSP Disempurnakan Menjadi Kurikulum 13 Ini Proses Ya Atau Bisa Juga Dalam Proses Itu Bukan Ini Aja Kita Perubahan Berdasarkan Sifat Itu Bisa Juga Diri Kita Sendiri Dari Kelas TK SD Sampai Kalian Di Kelas 12 Ini Ini Proses Membuat Kalian Berubah Ini Sifatnya Berdasarkan Sisi Kemajuan Dan Kemunduran Ada Progres Dan Ada Regress Apa Progres Membawa Kemajuan Dari Perubahan Yang Diinginkan Kemudian Apa Regress Yaitu Membawa Kemajuan Perubahan Yang Tidak Diinginkan Itu Ada Fotonya Berdasarkan Kecepatan Berlangsungnya Perubahan Ada Evolusi Dan Ada Evolusi Revolusi Tadi Yang kita Katakan Sangat Lama Waktunya Pengetan Perubahannya Kecil Malah Sampai Tidak Kelihatan Walaupun Sudah Ada Perubahan Kalau Perubahan Besar Terjadi Sangat Cepat Terjadi Pada Dasar-dasar Pokok Kehidupan Masyarakat Apa Saja Ini Bisa Pekerangan Besar Revolusi Seperti Covid Ini Juga Ini Mendunia Ini Ini Bisa Dikatakan Perubahan Revolusi Masuk Ke dalam Perubahan Revolusi Ini Ini Gambarnya Dapat Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Ada Negatif Dan Ada Positif Dapat Positif Kita Kita Lihat Kemudian Efesiensi Dalam Kehidupan Masyarakat Kalau Kita Lihat Dampak Positif Sangat Efesien Seperti Sekarang Kita Mengajar Di rumah Kalian Melihat AP Tidak Perlu Sekolah Ini Efesien Sebenarnya Tapi Banyak Contoh-contoh Yang lain Modernisasi Modal Kehidupan Kita Dampak Positif Dari Perubahan Itu Dari Kita Tidak Mau Mengenal Apa Namanya Mengenal Budaya Asing Kemudian Kita Mengenal Dan Kita Melihat Itu Kita Jadi Merasakan Diri Kita Ini Menguasai Kalau Sudah Kita Menguasai IT Teknologi Dari Ilmu-ilmu Yang Kita Dapat Kita Tidak Menutup Tadi Kemungkinan Maka Kita Sudah Bisa Dikatakan Modernisasi Dalam Bentuk Di Dalam Globalisasi Mendunia Tetapi Kita Ada Di Dalamnya Menjadi Modern Dengan Apa Kita Menjadi Modern Karena Kita Tidak Menutup Diri Dan Membuka Diri Dengan Kebudayaan Kebudayaan Asing Kemudian Apalagi Kesejahteraan Masyarakat Makin Meningkat Dengan Adanya Teknologi Bisa Dikatakan Kita Dagang Saja Kita Bisa Bisa Online Ini Akan Meningkat Penghasilan Kita Kalau Penghasilan Kita Sudah Meningkat Maka Kesejahteraan Kita Meningkat Integrasi Adanya Perpaduan Kemudian Regulasi Dan Kemudian Transformasi Poli Politik Dari Apa Yang Kita Sampaikan Tadi Ibu Memberikan Tugas Buat Ringkasan Dalam Bentuk Video Tentang Materi Perpaduan Sosial Yang Kita Bahas Hari Ini Hari Hari Kita Bahas Dalam Bentuk Perpoin Kalian Nanti Membuat Dan Menambahkan Bisa Melalui Melalui Video ini Mengambil Materinya Ditambahkan Lewat Lewat Youtube Youtube Yang Ada Dan Terpercaya Atau Dari Buku Buku Terima Kasih Buat Kalian Semuanya Semoga Kalian Sehat Kemudian Sukses Kemudian Kita Bisa Lagi Ketemu Di Lain Kesempatan Terima Kasih Buat Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax